Seul, korban tewas akibat kebakaran di sebuah rumah sakit di Korea Selatan, Korsel. Bertambah menjadi 41 orang. Kebakaran ini disebut sebagai kebakaran terburuk dalam 15 tahun terakhir di Korsel. Seperti dilansir AFP, Jumat 26 Januari 2018. 2018. Korban luka akibat kebakaran ini juga bertambah menjadi 80 orang. Insiden ini terjadi beberapa minggu sebelum ribuan atlet dan delegasi asing tiba di Korsel untuk mengikuti Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018. 18. Video-video yang beredar lewat media sosial menunjukkan seorang pasien terikat dengan tali yang menggantung dari sebuah helikopter di atas rumah sakit sejong di Miryang itu. Seorang pasien lainnya tampak merangka keluar dari jendela untuk turun melalui tangga petugas. Pemadam, Gambas, Video 20 detik, kebakaran ini melalap sebuah gedung 6 lantai yang menjadi lokasi rumah sakit sejong dan sebuah rumah jompo. Laporan menyebut api mulai muncul sejak pukul 7.30 waktu setempat. Dari bagian belakang ruang gawat darurat, jumlah korban tewas melonjak drastis saat petugas pemadam dan para medis melakukan evakuasi. Menurut kantor kepresidenan Korsel atau Blue House, jumlah korban tewas bertambah menjadi 41 orang hingga Jumat 26 persatu. Siang waktu Korsel, dua perawat mengatakan mereka melihat api tiba-tiba muncul di ruang gawat darurat. Ucap Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Setempat, Choi Menwo, dilaporkan ada sekitar 200 orang di dalam rumah sakit itu saat kebakaran terjadi. Seluruh pasien dilaporkan berhasil dievakuasi. Evakuasi 15 pasien yang dirawat di ruang perawatan intensif ICW yang ada di lantai tiga disebut memakan waktu cukup lama karena harus dilakukan di bawah pengawasan. Staff medis dituturkan Choi bahwa kebanyakan korban tewas saat masih berada di dalam rumah sakit. Kebanyakan korban tewas berada di lantai satu dan lantai dua rumah sakit. Beberapa meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit lainnya. Ujarnya, penyebab kebakaran ini belum diketahui pasti. Presiden Korsel Moon Jae-in langsung menggelar rapat mendadak dengan para penasihatnya dan meminta agar penyelidikan menyeluruh dilakukan untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Kebakaran di rumah sakit Korsel pada Jumat 26 persatu. Ini tercatat sebagai kebakaran terburuk sejak tahun 2003. Saat aksi pembakaran di kereta bawah tanah kota Daegu menewaskan 192 orang. Nuk Nken Korsel Terima kasih telah menonton!